Hai Sosopers selamat siang ketemu lagi di mendadak masak kali ini aku bakal bikin bakso dihun bawang yang lagi goreng banget ini pokoknya viral banget ya Sosopers tadi juga gampang banget aku bakal bagi-bagi resep mulai dari bikin baksonya bikin kuah baksonya yang super ngaldu dan super kental banget pasti enak banget langsung aja disini bahan-bahan itu kelihatan banyak banget udah aku siapin semua ini aku sebutin dulu ya bahan untuk pakai baksonya dulu di sini ada daging dagingnya terlalu juga ada bawang putih terus ada garam kasar ini garam kasar menurut aku salah satu bahan yang wajib banget kalau bisa kita bikin bakso ya jadi hasil baksonya kalau menggunakan garam kasar itu itu jauh lebih kenyal lagi terus juga ada kaldu bubuk marica bubuk ada bawang merah ada tepung sagu juga dan juga putih telur terus untuk bahan kaldunya di sini aku ada haduni kalian boleh pakai kaldu ayam atau kaldu sapi boleh banget ya tuh dari tulangan ayam atau tulangan daging juga boleh terus ada bawang putih yang udah digoreng terus dimemarkar ada daun bawang dan juga seledri ini dua-duanya diikat ini untuk kaldunya aja jadi nggak perlu disiris terus ada garam merica bubuk kaldu bubuk ada pala bubuk juga supaya lebih gurih lagi ada bawang goreng lagi daun bawang yang diiris nah untuk bahan lengkapnya disini aku udah ada sambal untuk bakso nya ada tetel aja juga tuh terus juga ada ini seledri seledri nya seledri nya tuh banyak banget karena nanti kita tuh pakenya mau sama kayaknya dia bang-bangnya kayak bawang goreng sama seledri nya tuh pakenya banyak banget terus juga ada ini bihun wah lengkap banget ya full ya semeja ya bun full banget kayaknya banyak banget nah ini sebelum aku bikin basuhnya kita langsung aja bikin kuah kaldunya jadi nanti sambil kuah kaldunya menjadi kita ngadon adonan basuhnya oke langsung ya kaya kita masuk masukin kaldunya oke ini untuk socialvers yang udah join di tiktok dan juga Facebook boleh banget absen-absen dari mana aja nih bun pasti nih kalau bakso banyak yang suka nih ya banget kayaknya tuh ibu-ibu nih kalau udah pusing bikin dikit bakso bakso terus bakso yang pedes ya kayak bener ya siapa yang aku nih yang nggak boleh skip bakso nih kalau lagi jajan-jajan ya tadi aku masukin bawang putih-bawang putihnya kenapa digoreng dulu terus digumparkan supaya dia tuh aromanya tuh lebih harum lagi jadi nggak perlu kita tumis-tumis tadi udah daun bawang sedri biar ditambah seger ya selesai kita masukin garam terus merica bubuk bubuk oke kaldu bubuk dan juga pala bubuknya langsung masukin aduk-aduk Oke ini ada warga tiktok dari Bunda khas Jakarta hadir Halo warga Facebook jangan mau kalah absen-absen yu yang udah join Oke ini kan kita lagi nunggu kuah kaldunya itu mendidih ya kayaknya kalau udah mendidih baru kita masukin bawang goreng dan juga daun bawang sekarang kita mau bikin adonan baksonya dulu adonan baksonya cober ya pagi Kak Depok hadir dari Bunda Marliya Wah selalu absennya Bunda Marliya ya Bunda Marliya yang di Fitara benar dari bayi siapal banget sih saya suka absen Bunda Marliya Oke ini langsung aku masukin daun eh bukan daun daging-daging jadi yang pertama digiling ini si dagingnya dulu ya so far aku pakai bagian daging-daging lamur terus garam kasarnya jangan lupa bawang putih terus kita giling dulu sampai dagingnya itu halus semuanya ya hai 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 Oke Buda Andriani lebak bulu luar biasa di aku 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 Nah ini adonannya udah mengikat ya Si dagingnya semuanya sudah halus Udah mengikat gini Baru selanjutnya tinggal kita masukkan putih telur Dan juga Ini juga salah satu bahan yang penting Pakai es batu Pakai es serut gini Es batu Es batu Pakai 50 gram aja udah cukup Dan dagingnya itu sebisa mungkin harus dalam keadaan dingin Jadi supaya hasil akhirnya itu benar-benar kenyal ya Oke Choppernya merek apa kak? Ini mereknya aja lah ya Ayo jelas ya bun Kalau kalian mau dapetin tekstur yang halus dari bakso itu pastikan pada saat menggiri itu harus benar-benar sampai halus banget sih nyilingan dagingnya ya Nah tindulnya sih dagingmu tak mungkin ya iya ya terus dagingnya seger lagi ya merah gitu ya oke ini mau ada bagian pinggir yang gak kena oke ini warga tiket dari Bunda Koyurinisa acara apa ini kak kita lagi masak-masak ya bun kita ada yang sajian sedap ada mendadak masak kita tuh live dari Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang dan jam 11 dan juga jam 11 siang tapi selalu di hari Rabu kita tuh ada krisis masak online jam 2 siang spesial khusus hari Rabu ya oke ini udah udah halus semuanya aku masukin kaldu bubuk ayo garamnya udah ya di awal ya terus ada marica bubuk sini juga ada bawang merah kalau sekarang bertambah bau putih yang diboreng juga boleh banget kita giling lagi jadi si sagunya itu memang harus terakhir ya kenapa tepung sagunya dimasukinnya terakhir supaya dia itu nanti hasil basonya tuh nggak yang alat gitu kenyalnya tuh udah ngelawan ya tadi lagi oke warga fest pagi Kakak Padang hadir Halo 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 semuanya sekarang terakhir tinggal masukin tepung sagunya kalau pakai tepung terigu biasa nggak bisa ya Kak tepung terigu biasa nanti jadinya dimisam ya Kak nggak habis basuh iya beda sagu biar kenyal ya biar kenyal kalau misalnya nggak pakai sagu bisa juga pakai tepung tapioca oke nah udah kalau misalnya tepung sagu udah masuk itu dia untuk menggilingnya nggak usah lama-lama banget segini yang penting dia sudah campur rata semuanya udah cukup ini tinggal kita rebus aja basunya untuk ngerebus basuh juga ada tekniknya ya so so first jadi sebelumnya tadi aku udah didihin air ini ini airnya udah mendidih ya udah boil udah belebub-lebub kayak gini bisa langsung kita matikan jadi untuk ngerebus basuh itu nanti basuhnya dimasukkan dulu ke dalam air panas tapi posisi apinya tuh jangan nyala supaya dia tuh nggak pecah hasilnya ini kalian mau pakai tangan boleh mau pakai sendok juga boleh ya aku mau bikin pakai sendok ini airnya itu udah mendidih tadi jangan lupa kompornya harus dimatikan ya apinya nanti kalau misalnya dia udah masuk semuanya baru kita nyalain lagi apinya oke blender pakai merek apa yang kuat bun pakai sendok apa aja ya merek pilih merek idea live atau merek-merek yang lainnya itu boleh-boleh banget ya so far yang penting dia sesuai kapasitas karena kalau nggak sesuai kapasitas biasanya nanti dia mati ya karena terlalu overheat gitu mesinnya Hai coba ngambek ya mau pantun dong wih boleh oke si ayu lagi baper cakep cakep wih mantul ya ya emang ada pantun Kang Reno nih tapi tumpir kali ini matanya panjang ya panjang biasa cuman sebaris ya sekarang aku mau pakai tangan dagingnya aku ambil pakai tangan kita masukinnya harusnya tuh pakai tangan aja ya kalau pakai handglow karena aku belum aku nggak mau kotor jadi handglow nih bisa kita halusin kayak gini panas Kak ntar nanya oke Kak apa dagingnya tadi dicoper pakai es batu iya betul jadi tadi ada dagingnya sudah dicoper menggunakan es batu terlebih dahulu tadi sosok so far jadi sebelumnya si dagingnya itu digiling menggunakan garam kasarnya dulu ya garam kasar dan juga bawang putih jadi baru selanjutnya setelah si dagingnya itu halus baru kita tambahkan es batu dan juga putih telur kita nggak pakai kuningnya supaya dia tuh hasilnya nggak empuk ya nggak jadi cuma supaya dia kenyal bisa menggunakan si putih telurnya aja lamongani bunda virel hadir halo bunda virel udah masak apa nih biasanya kalau bunda virel masak udah lengkap ya bener gitu kayak gitu apa masakannya tuh selalu bervariasi lah sebut virel hai hai oke warga tiktok boleh ya ngejoin boleh tetep layar absen-absen juga boleh banget ya boleh banget aku kasih gift ya ke kita ya bun dari bunda tiktok nani assalamualaikum bikin apa kak Waalaikumsalam ya kita lagi bikin bakso ya bakso yang lagi ayo suka lewat fp kalian kasih bakso yang isinya itu bihun terus goreng-goreng sama dosledi yang super banyak banget nah itu kita bikin yang kayak gitu ya daripada ngantri-ngantri ya bun kita juga bisa dibuat sendiri di rumah itu tuh dia sebelum bukanya udah banyak yang ngantri tau Mbak Resi iya bener padahal posisinya di gelap dari kantor kita kayak ya bener tapi kita kayaknya agak ini ya mager mager ya kita mager ya kita bikin aja karena ngantri terus gitu Hai Oke dari Bojonegoro hadir Assalamualaikum Kapok penjaringan hadir bunda meti penjaringan 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 tuh deket apa emporium bukan ngarang Oh iya Oh nanya lagi jelamkan Bunda Tifara salam sehat dari Makassar Halo di Makassar tuh katanya kota enak nih karena banyak kuliner enak bener di Makassar betul dan aku baru tahu orang Makassar tuh kalau makan palubasa atau konro itu pakai sambal kacang deh kayaknya selalu identik sama gambar kacang buat pelengkapi makanannya ya Oh iya Oh iya Oh iya itu iya sih Oke lanjut ya kalau udah masuk semuanya ini bisa langsung kita nyalain lagi apinya terus dimasak sampai dia mengapung kalau dia udah mulai terapung terus kita tunggu sekitar 2 menit 3 menitan baru nanti kita angkat udah bisa disajiin Wow tinggal tapi dimasukin ke kaldu juga masih nanti ya kita masukin ke kaldu Oke ini mau aku tambahin ini Kak tetelan tetelannya di ngadu yang iya di dalam air kaldu rebusan jadi nanti kita tinggal ambil-ambil aja ya siapannya kalau makan bakso tetelannya nggak boleh dimintain orang iya tapi ada yang suka banget sama tetelan kan gurih-gurih gitu ya tapi ada juga yang kurang suka karena dia lemak gitu bener Hai baris itu masuk suka lemak nggak tetelan nggak aku bisa makan 12 potong lebihnya aku langsung kurang karena kan dia lemak gitu ya kayak nempel di langit-langit gitu tapi itu kalau misalnya ada tetelan tuh bikin jadi enak bikin jadi tambah gurih gitu tapi tetelan udah sejarahnya apa tuh ternyata beneran apa beneran tetelan ini ternyata itu hanya ada di sapi perempuan oh iya iya kenal jadi kalau di sapi yang laki-laki tuh enggak ada model kayak gini ini hanya ada di sapi perempuan kan ini lemak ya kan jadi perusahaan itu berlembak ya sampai sapi pun juga sama ya Oke Bunda Pak Minang Sen Malaysia hadir Malaysia Bunda Minah Halo Palembang hadir Bunda pelaminan eh namanya lucu pelaminan ida wah pelaminan ida pelaminan ida oh itu nama apa ini namanya mungkin bunis boleh dong pun arti nama pelaminan ida iya 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 nanti ya agak bikin micir ya pertanyaannya oke kata ya ini itu jojo apa kakak Ayo ijo apa ini tuh hijau-hijo daun bawang sama seledri ya sesuatu ini sengaja diikat karena memang dia hanya untuk membuat sih kaldunya aja bikin uahnya tuh jadi makin sedap lagi makin sedap lagi tapi nanti bisa kita angkat kata Bunda Sulastri baso apa namanya ini baso apa sih kalau di tempatnya Oh tempatnya bakso bihun akim bakso akim bakso akim gaden di Palmerah Hai harganya 25.000 bun kalau beli di sana lumayan berarti ya diikatnya pakai apakah daun bawangnya itu ini pakai tali kasur jangan pakai karet ya so far sih tali kasur dia memang kita disini selalu nyapin makin tali kasur khusus buat masak aja oke ini udah sekarang udah mendidih ya aku mau masukin daun bawangnya yang diris-iris nah ini daun bawang ini nanti kita pakai karena ini nanti bakal kita angkat ya dan juga bawang gorengnya biar makin mampu lagi wuuh ini dijamin kuahnya tuh bener-bener kuah yang kental terus ngaldu banget enak banget ya pokoknya tadi aja sebelumnya kan airnya sudah menggunakan ini ya Kak ada pakai kaldu terus ditambah lagi ini ditambahin lagi direbus bareng sama tetelan pastinya makin mantul lagi nih kalau misalnya kuahnya ada mendidih terus basonya juga udah mulai mengapung tinggal kita sajiin aja bikin baso tuh gampang sebenarnya ya karena tinggal bikin pertama kalian bisa bikin kuahnya dulu nah sambil nunggu kuahnya mendidih kita bisa ngadonin si adonan basonya gitu terpambil kita rebus udah kalau udah matang semuanya tinggal disajiin aja Oke warga Facebook juga boleh banget nih ngasih bintang ke kita ya bun kalau ada saldo bintangnya yang di Facebook boleh dikasih pargo ya karena ada yang pargo ya nanti ya kalau aku tapi Tim Hore ya wadah itu baso yang tipe ini ya baso daging banget grendel banget ya iya iya karena tadi basonya juga apa ngagilingnya juga aku nggak yang halus-halus banget ya sama-sama masih ada sedikit dari tekstur dari daging-dagingnya jadi dia tuh kayak ada urat-urat tapi nggak berurat ya Hai nah ini kaldunya udah mendidih ya mau matiin kita tinggal tunggu basonya basonya juga udah mulai sedikit-sedikit mengapung nih lihat deh kalau dia udah mengapung kayak gini kita tunggu 2 menitan aja bisa kita angkat tuh udah mulai ke atas kan udah nggak dibawah lagi ini artinya kalau misalnya baso sudah sudah mengapung itu artinya dia sudah matang ya Aduh enak banget ya dari Bunda Bella Sukabumi Hadi bela Sukabumi Halo Bunda Bunda Bella ini mau langsung kita plating aja aku mau tata bihunya dulu ya karena tuh basonya juga udah mulai matang di dunia seabrek-abrek ya bihunya banyak ya so-so-so-so Hai ini Bunda Bella di Sukabumi udah masa kapan ya bun Sukabumi tuh identik sama makanan apa ya Hai cilok ya Oh iya mochi bener boleh-oleh suka bumi banget itu ya hai 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 apa tuh Oh iya beda-beda Hai berarti mochi udah mendunia ya Oke ini bakso nya udah aku mau siram Hai baksonya wah bener kata Bunda Bella mochi say wah muda bela pasti bisa bikin mochi nih mochi yang kacang sih kalau suka bumi ini yang ada isinya di tengah iya yang tepungnya itu yang bisa tepatnya di ranjang-ranjang itu lucu banget itu kalau lagi SD jalan-jalan ke puncak iya pasti oleh-olehnya itu wajib sih soalnya itu udah banyak yang kelilingin gitu kalau dulu pakai bisnis iya gemblong bujuju Hai kalau gemblong bujuju tuh temen ingin Kak temen kalau lagi macet-macetannya yang atau lagi kebuka kalau tutup itu pasti ada yang jual Wah katanya Bunda bela semalam udah makan basho sekarang lihat bikin basho mau lagi ah gimana mau diet dietnya besok aja iya bun dietnya besok-besok lagi aja Hai kalau weekend enaknya citing day siapa ya semakan sepuasnya ini tinggal kita masukin kuahnya uh tetelanya banyak ya banyak banget jangan lupa bawang goreng bakso akim pakai bawang goreng sama daus wedri yang super duper banyak Hai waduh pulang nge-gym auto mampir kekang bakso ah ya siap Bunda nggak apa-apa nge-gym kan buang kalori kemarin ya diisi lagi besok bisa buang lagi kalorinya tuh uh mantep banget banget Tuh kalau belikan 25.000 makhluk sendiri ini kayaknya masih di bawah 100.000 tuh bisa buat berlapan porsi aja masih cukup banget bisa slow force mantep ya Tara pokoknya kalian yang mau resep lengkapnya nanti di Facebook akan kita jatuh medication untuk yang di tiktok tunggu aja nanti bakal kita share juga videonya beserta resep lengkapnya jangan lupa dicoba ya bye 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 ya bye! bye 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 bye! bye 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 bye! bye 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 bye-bye wang van jullieенить bye bye no